Lu tetap ngonten di YouTube nanti bahas-bahas sisi hukum itu udah keren Karena kita butuh kacamata hukum lainnya dari Rian Ernest Dan mudah-mudahan itu dilaksanakan terus Gue pegang ngomongan lu, jangan patah semangat bang Tetap semangat bang Thank you nih, digurui sama Belmondo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke, halo pemirsa Gio Live Kembali lagi di podcast Pegang Ngomongan Kali ini hostnya tetap bersama gue, Belmondo Scorpio Dan hari ini, gue kedatangan seorang narasumber yang Ya, gue bisa bilang dulu gue masuk politik tertarik karena liat beliau gitu Ah, bang bang Enggak, ini serius, ini serius Karena, ini sebelum gue masuk ke lu bang Gue lihat lu pertama kali itu di Batam Baru Waktu itu gue masih SMA Gue liat siapa sih Rian Ernest ini Terus gue tertarik politik tuh mulainya dari situ Setelah liat lu, gue liat 2020 ya? Iya, 2020 ya itu ya 19-2020 ya Terus gue liat Bang Faryamza argumentatif gitu Terus semakin yakin gue untuk masuk politik Siapakah dia? Bang Rian Ernest Selamat datang bang Terima kasih diundang Terima kasih Gimana kabar? Sehat? Sehat Sehat ya? Sudah lama gak studio ini Kenal ya studio ini ya? Oh iya dong, familiar Familiar banget Dulu kan sering tiap hari kesini tuh bang Iya, dulu ada program Kacamata Rian Ernest Tapi itu di kanal lain bang, ini GEO Live Iya, studionya sama Studionya sama ya? Jadi, gimana? Setelah Enggak, gue bingung jadi setelah kalah gimana? Ya oke Ya kan namanya pertarungan Ya ada menang, ada kalah Betul Dan kalau akhirnya kalah Yaudah, emang ya terima Sportif aja Gak ada rasa sedih gitu Mungkin Kali jadi gini, kalau gue pribadi kalah Sedih sih enggak Cuman memang Beberapa hari sesudah pengumuman pilih Kan gue telpon beberapa teman-teman politisi Yang gue Yang sefrekuensi lah sama gue gitu Ih, padahal kalah semua Jadi, gue jadi ada merasa agak Waduh, ekosistemnya kayak mana nih? Karena kalau cuma gue doang yang kalah Ya berarti emang guanya Ya payah aja Tapi kalau teman-teman lain yang sudah di dalam sistem Dan sudah bekerja baik Dan fight baik Tapi kalah kan jadi kayak Wah, kayak mana nih? Ada gitunya sih Gue juga kalah kok bang Tenang, gue sebagai host GEO Live juga kalah Saya akan membalas Nyalek juga kan Saya nyalek DPRD Jak tim kan abang kan? Saya DPRD DKI dari Partai Golkar Di Dapil 5 Durek Sawit Karena majat jati-jati negara 10 ribu sekian suara Kalah, enggak dapet kursi Tapi, Alhamdulillah Puji Tuhan Golkar dapet kursi Kursi jatuh bukan di saya Ke orang lain Oke, oke Nyalek dimana dulu? Nasib kita sama bang Kursi gak dapet di saya Tapi ke orang lain Oh Dapil 7 Jaxel Jaxel Daerah mana? Kebayaran lama Kebayaran baru Cilanda Kusanggeran Setiap budi Jadi, dapat Cuman ya Suaranya ke yang lain Ke yang lain Ya, cuman Yang gue sangat perhatikan Di lu ini saat nyalek itu adalah Lu adalah orang yang Apa ya? Dari semua Kan gue tuh tipikal orang yang searching loh bang Orang-orang yang nyalek-nyalek ini Dan orang-orang yang sebenarnya Belusukan hampir Seminggu tuh bisa Range-nya 5 kali Frekuensinya tuh Salah satunya lu gitu Iya bener kan ya? Iya, 5 hari seminggu 5 hari seminggu tuh kan? Dulu sempet tiap hari Tapi badannya ngambek Gak mampu Lu gila Umur lu udah 36 sekarang Bukan 26 Jadi, 5 hari aja Dan nabok Kan yang paling sering belusukan tuh ya Dan sebenarnya suaranya itu Cukup impressive menurut gue Sampai 10 ribu itu Untuk orang yang Yang turun Modal dengkul Modal dengkul Setiap hari turun tuh impressive kan? Iya, bukan Bukan jawara lokal Bukan bagian dari Ormas lokal Timnya juga Gak ratusan orang juga Ibu-ibu yang lu aja Jalan-jalan itu kan? Iya, iya Tim gue tuh jujur Belasan orang aja Gak sampai 50-100 orang Budgetnya juga Kecil Jadi, selama setahun kerja itu Mungkin 2 M lebih Bersyukur lah Dengan hasil optimal Dan Memang gue dulu melihat Jadi gini Belmondo waktu Sebulan Atau 2 bulan sebelum pemilu Itu hati gue tuh Merasa tenang Satu bulan sebelum pemilu Iya Jadi kalau orang lain tegang Makin deket Makin tegang Gue malah hatiku tuh Makin tenang Ngeplong Kalau gue pikir ya Udah kun faya kun Karena menurut gue Ini udah paling optimal Kerjanya gue Lapangan Tetap sehat caranya Dan paling optimal Jadi hasilnya hasil terbaik Dan itulah Hasilnya kalah Yang buat gue jadi Wah Memang tidak mudah Konsistennya tidak mudah Tapi lu sering liat orang gak sih? Maksudnya pas-pasan Kan biasanya kalau Gue tuh pernah bang Belusukan di Jaksel Itu gue gak Gue tuh gak pernah pas-pasan Sama caleg Tapi gue pernah Berpas-pasan Sama tim ses gitu Iya Gue sekali Dan menurut Enggak Enggak menurut lu sih Berarti kan kita bisa bilang tuh Misalnya Mungkin aja caleg light tuh Enggak serajin lu Belusukannya gitu Tapi suaranya bisa lebih tinggi Mungkin ada Ada cara dan metode lain Yang kayaknya Di luar yang terlihat Oleh kita Metode ini Kita gak bisa sampaikan Tapi teman-teman mungkin Terima di rumah ya Di subuh-subuh Di subuh-subuh Di pagi-pagi Cuman ya Gue jujur aja nih bang Menurut gue Orang caleg kayak gue Kan gue 25 nih Atau caleg-caleg yang muda lainnya Kita Kalau anak muda Ini pandangan awam gue ya Kalau gue mau nyalek Gue jadi takut Karena misalnya Gue punya model Walaupun gak besar gitu ya Kita akan kalah Karena misalnya Ada orang-orang yang main Misalnya dalam tanda kutip Politik uang Misalnya Jadi Ya Sampah banget sistemnya Jadi orang kayak kita Gak Gak Kayak gue aja Yang baru pertama kali nyalek itu Untuk selanjutnya Sama kayak lu bang Gue tuh kayak Ragu deh Gue nyalek jujur gitu Karena Kayaknya Banyak yang gak jujur gitu Nah menurut lo gimana tuh Bener gak sih statement gue tuh Ya Itu kan dari hasil Observasi lo Iya Dan Ya sebenernya kan BEMONO kan baru sekali nih nyalek Iya nyalek sekali Jangan menyerah lah Oh iyalah bener Kalau Gue itu mungkin Nyalek lagi gue gak yakin ya Kenapa lo menyerah Dan Gue kan kampanye ini udah pernah 2019 Udah pernah coba Batam baru Pilkada Iya Pilkada independen Tapi gak Gugur lah Di verifikasi ini juga Jadi cara gue politik itu kan Ya emang langsung Tatap muka Tim Kan pasti Ya mungkin Kenapa lo nyerah gitu loh Nggak nyalek Menurut gue sistem sekarang Kalau nyalek gak gampang aja Sistem Sistemnya apa yang buat gak gampang itu Bang Sistemnya kayaknya mudah deh Daftar ke KPU Punya partai pengusung Yang sistem apa nih Yang buat lo gak yakin Karena kalau gue gak yakin Karena observasi gue adalah Sistemnya oke Tapi pengawasnya gak oke Menurut gue Karena sistem yang di bawah itu Gue boleh cerita juga ya Sistem di bawah tuh Ada yang main politik uang misalnya Ada yang misalnya udah masa tenang Tapi masih tetap kampanye Misalnya Yang begitu-gitu tuh Gue gak tau ya Gue temukan atau gak Tapi cerita-cerita itu tuh Masuk lewat relawan-relawan di bawah gitu Dan menurut gue Ya kenapa gak diawasi gitu Padahal di masa tenang Gue udah ikut aturan Gue tenang juga gitu Gitu tuh Ya makanya sistemnya kayak tadi cerita Belmondo Berarti kan Pengawasannya gak optimal Iya Tapi ada satu visi juga Yang kita harus Yakini juga Apa tuh? Kalau orang bilang Amplop itu bisa Berhasil gitu Ya kan berarti warga Ada yang Menerima amplop Jadi Ya ekosistemnya sih Menurut gue Dua arah ya Ya mungkin ya Budaya politik Demokrasi Kita nih mungkin Dibilang sehat gak sehat-sehat aman Dibilang buruk juga Enggak Masih perlu improvement lah Tapi 2009 Lu udah kehilangan Semangat untuk nyalek Menurut gue Atau ada kemungkinan Walaupun kecil sebenarnya Kalau Karena gue Politik itu dinamis ya Belmondo Tapi kalau lo tanya gue hari ini Berat Jadi banyak orang bilang Wah Rian Quit politics Enggak Gue tetap di politik Tetap di partai politik Tetap bersama Golkar Dan Perjuangan dalam sistem politik Kan macem-macem Caranya Ada fungsi Eksekutif Legislatif Indikatif harus independen Non partai Tapi ya Kayak Bang Arsul Sani juga P3 juga masuk hakim MK Tapi bahwa Legislatif itu gue Kayaknya Udah coba Udah coba fight DPR RI Gak cukup kursi DPRD juga DPRD provinsi Udah turun Coba yang lebih realis Tapi gak dapet juga Buat gue Ini kan hubungan dua arah ya Kan gue juga masuk politik Karena Apa ya Merasa Politik itu Bisa kontribusi baik Dampak buat masyarakat Dan gue gak maksa Kalau emang Publik gak nerima Ya gak apa-apa gitu Gue Orang karyawan swasta ya Gue kan konsultan hukum Yang kecembung politik Mungkin bisa balik lagi Ke swasta Tapi gak gue Pengen Fokus di partai politik Dan berkebang bersama Golkar Golkar butuh lah Keringat Tangan kaki Rian tuh Mudah-mudahan sih Dibutuhkan Cuman tadi kan lu bilang Tujuan lu masuk politik Sebenernya lu melihat Kalau misalnya di politik Lu bisa Memberikan dampak baik gitu ya Tujuan lu kan sebenernya itu gitu Sehingga lu nyalek gitu kan Nyalek itu menjadi menurut gue Batu pertama masuk politik Iya kan Kalau lu tanya gue Dan semua orang tau ini kok Rian itu lebih shock Senara eksekutif Makanya dulu aku berani Batam-batam baru Karena menurut aku Gue tuh eksekutor Gue tuh disruptor Birokrasi lelet Pangkas Ini lelet Pangkas Kalau legislatif sih bisa juga Tapi kan lebih panjang ya Harus diskusi dalam fraksi Lintas fraksi Diskusi Polo eksekutif kan kita yang pegang kendalinya Jadi sekarang lu punya bayangan Yaudah lah Kalaupun gak nyalek Kalau misalnya ada tawaran untuk eksekutif Yaudah gas Oh iya Kalau ada wakil kepala daerah Menarik Wakil bupati Wakil wali kota Dimana gitu Menarik ya Karena memang Stapsus menteri Menarik juga tuh bang Menarik juga Menarik juga Jadi Ya gue tuh emang dari dulu Gue tuh eksekutor Oke Percaya bahwa pintu awalnya Legislatif Tapi legislatif lagi agak berat Iya Iya gue baru pertama kali aja Langsung banyak belajar Baru pertama kali ikut Langsung banyak belajar Karena orang bilang Lu disekut berkali-kali Untuk banyak belajar Kayaknya sekali Gue udah banyak belajar Tapi bener juga Belmondo Di dalam Golkar pun Begitu gue ketemu senior-senior Sebagai anak baru Teman-teman senior bilang Kamu kalau nyalek Harus berkali-kali lah Jangan harap sekali langsung jadi Itu harus diperhatikan juga Di pertimbangan juga Kayak lu ini yang masih baru Jangan lah Iya bener ya Jangan Oke Kalau gue boleh lah Oke Jadi dan Dan gue mau tanya juga nih Berarti yaudah lah Kita hari ini Bang Ren bilang Ya hari ini kita lagi Kayaknya lagi Ya udah lah Ntar dulu deh nyalek gitu ya Iya ya ntar dulu deh Ntar gimana di masa depan Tiba-tiba gue pengen nyalek Itu soal lain gitu ya Betul Itu soal lain Kalau misalnya Kayaknya maju lagi deh Itu soal lain Dan kalau misalnya ada eksekutif Misalnya wakil kepala daerah Atau ya Staff sese menteri Atau komisaris BUMN Juga menarik tuh bang Oke lah Oke lah ya Menurut gue Yang penting ada Bikin dampak ya Dan gak makan gaji buta Makan gaji buta tuh Orang suka Jadi gue nih Percayalah gue nih orang aneh Males gue makan gaji buta Masa uang pajak yang nonton gitu Udah kerja Dipotong pajak penghasilan Di akhir tahun Lapor lagi kekurangan Terus masa Masuk ke gue Tapi gue makan gaji buta That's not fair Oke lah Dan Oke lah Kita selesaikan masalah Posisi publik nih ya Sekarang posisi partai dulu Gue kan kemarin keluar dari PSI nih Gue udah masuk PSI Nyulunya keluar gitu ya Tugas gue nyemplungin orang Ada satu yang gue nyemplungin Masuk Agota Dewan tuh Friendsin Wijoyo Noni Bagus tuh Oh iya itu masuk Dewan tuh Di dapil gue dia masuk tuh Suaranya gede Masuk PSI Lu nya keluar Gantian lah Gantian ya Regenerasi Maksud lu apa nih Tumbuhnya di Golkar PSI gak tumbuh Regenerasi Nakang Nakang Tapi kalau misalnya Ini pertanyaan apa ya Pertanyaan ini kali lah Udah awang-awang lah gitu Tertarik gak sih Masuk PSI lagi bang Yuk tunggu-tunggu yuk Teman-teman Dewan Pemina Yuk ketua umum Silahkan lihat Pernyataan Rian Tertarik Pokoknya Gue dari PSI kan Pamit baik-baik Dan gue berterima kasih Sampai Kemarin dikasih banyak exposure Belajar Dan gue udah memutuskan pamit Pamit baik-baik juga Dan Gue berharap Golkar Repartai Keluatan terakhirlah Sampai hal misi Sikap gue seperti itu Belmondo Oh iya Teman-teman Golkar Dengar ini Dia gak ada rasa lagi kok Di PSI Udah selesai ya bang ya Ya udah Udah pamit baik-baik lah Udah next chapter lah Next chapter ya Tanpa Apa Apa Lupa Kulit gitu Enggak lah Gue selalu bilang Gue banyak belajar di PSI Oke Tapi belum ada loh bang Fenomena kayak Kan biasanya orang itu Untuk menunjukkan loyalitas Tentu dia tetap di satu partai Terus menerus sampai akhir hayatnya gitu ya Karena loyalitas banget sama satu partai Tapi kan belum ada tuh Tren yang misalnya Lu misalnya di PSI Terus Masuk Golkar Terus dari Golkar Lu balik lagi ke PSI Kan itu tren belum ada tuh Kayaknya belum ya Di Indonesia Belum Mungkin lu bisa buat bang Belum ada tuh tren di Indonesia Biasanya trennya kan cuman Lu udah di partai A gitu Pindah ke partai B Harus pindah partai C lagi gitu Gak balik lagi ke partai A gitu Kan Fenomena itu tuh Belum ada gitu Belmondo pesanan siapa nih Gali-gali terus Gak ada Gue gak ada Gue gak ada orderan Jem-jem Jem siapa tuh Gak ada Gak ada Gak ada Gue gak ada DM-DM Kekeh juga Belmondo Itu pertanyaan aja Itu pertanyaan Pertanyaan Bukan ditipan ya Bukan ditipan Gak ada ditipan Oke Tapi yaudah lah Golkar gitu ya Ya Banyak belajar kok Di Golkar Dan ini masih Tahap awal belajar lah Kayak Bos gue nih Dito Main pora Kan gue tenagalinya Oh iya lo kemarin jadi tenagali ya Maksudnya Dito itu Interaksi di Golkar tuh udah lama banget Baru dia jadi menteri Gue tuh masih baru banget di Golkar Jadi masih Perlu banyak belajar lah Menurut gue lo juga di Golkar tuh Anak emas Karena setau gue Biasa temen-temen Golkar itu kan Biasa dari Ampi nya dulu Dari organisi sayapnya dulu Terus masuk Apa Golkar Jakarta Masuk Golkar Pusat Tapi kan lo Dari PSI Terus pindah tuh langsung ke Golkar Jakarta Terus Exist tuh di Golkar Pusat kan Dan itu menurut gue Cukup cepat juga kan Alhamdulillah Alhamdulillah Cukup cepat ya Ya kita syukuri Kita syukuri ya Jalan-jalan yang dibuka Dan dimudahkan Kita syukuri Karena udah ada ketokohan Rian Ernest Politisi PSI Galah Modal dengkul kok Gimana Kita caleng modal dengkul Apa gak usah kawatir Gak ada di gulik-gulik Bang Bang Oke Apa lagi ya tentang Bang Rian Ernest ini Jadi lo setelah ini Kegiatannya apa Lompong-lompong aja Bang Jadi begitu gue Kerja buat Balai Kota Staff Gubernur DKI 2015 Mulai Itu gue udah gak di law firm lagi Oh udah berhenti ya Udah berhenti Berhenti berpraktek ya Private practice udah berhenti Meskipun kartu advokat Pradi selalu gue refresh Ntar lagi gue mau refresh lagi juga Tiap 2 tahun kita harus update kartu Oh oke Sebagai izin beracara di persidangan Sekarang gue hari-harinya itu Apa ya Menjalankan Asosiasi grup usahalan Namanya asosiasi ekosistem mobilitas listrik AEML Mobil listrik? Mobilitas Jadi motor, mobil, bus, public transport Gimana caranya ya kita dorong lah Lebih banyak lagi infrastruktur Electric vehicle di Indonesia Orang lebih percaya sama electric vehicle Tarif belinya lebih murah Tarif beli dari PLN listrik lebih murah Jadi hal seperti itu kita coba dorong Bersama anggota-anggota kita Lo jadi kembali menjadi pegawai swasta ya? Ya profesional Karena memang ya Gue tuh di politik itu beda Kalau teman-teman lain kan dari kampus udah ikut organisasi Apa gue tuh enggak Itu BUMN bukan sih? Enggak, tapi anggota kita ada BUMN Ini enggak kok, ini non-profit Oh non-profit? Ini non-profit Non-profit kok Jadi anggota-anggota bikin asosiasi Nah tugas gue sebagai SXJ adalah Memperjuangkan kepentingan anggotanya Itu tugasnya kita Mobil listrik, motor listrik Ya digunain dong di Indonesia Ya kayak misalnya motor listrik Gimana caranya ya Biar apa namanya Infrastruktur, baterai tuker lebih banyak Oh berarti kita harus bikin harga lebih kompetitif Oh harga lebih kompetitif Dari berapa jadi berapa Terus kita lobby Ada potongannya gitu-gitu kan Sekarang pajaknya lebih murah gitu kan Iya betul Jadi ada beberapa pekerjaan lobby yang secara sehat Tentu kita lakukan Oke Kita selesaikan dulu deh Topik itu gue pengen mengulik lo lebih dalam dulu Tentang pribadi lo deh Kenapa? Kok mau tau? Kepo kali Ini kan podcast Jadi orang pengen tau Soalnya Gue pas ngelihat lo cerita tentang caleg-caleg Lo seperti Ya sakit sendiri aja karena kalah Tapi gue gak tau alasannya Gue gak akan cari tau juga Tapi gue akan Gue melihat lo itu Pas lo bilang Ya kalah Ya kita terima dan syukur Itu kelihatan kayak Kok ada yang Kok rasanya sedih aja gitu Kedengerannya Itu feeling aja bang Tapi gue akan tarik ke belakang Awal lo masuk politik gara-gara apa sih bang? Pertama kali lo masuk politik nih Rian Ernest Ya Setelah jadi staff gubernur RKI Itu tahun 2015 kan? Ya staff Bnya BTP Itu belum partai politik waktu itu kan? Gak Apa-apa alasan pertama tiba-tiba? Ya karena begitu udah di balai kota Ngelihat sebagai kepala daerah Terus sebenarnya bisa bikin dampak luar biasa baik Dan jalur jadi kepala daerah Ya partai politik kan? Iya dan Kalau semua orang gak mau masuk partai politik Ya partai politik nanti dijalankan oleh orang-orang yang kayak gimana juga Dulu ada ya kombinasi Jokowi Ahok lah Jokowi BTP gitu menarik Jadi dengan ada dua orang ini di Di depan gue itu yang membuat gue Oh kayaknya bisa nih kita cara yang lebih sehat Dalam politik Itu alasan langkah pertama lo masuk politik ya? Terus mekanisme lo memilih partai waktu itu gimana? Kebetulan memang PS itu lumayan dekat ke Pak BTP saat itu ya Tahun berapa? Tahun 2015 lumayan dekat gitu Dan kebetulan partai itu lagi mencari caleg Caleg DPR Saya apply Dulu diterima? Ya tes, wawancara, diterima, di screening Jadilah caleg? Jadilah caleg DPR Masuk partai? Ya Beraktif disana gitu ya Jadi sebenarnya alasan lo masuk partai Ya sebenarnya karena pengalaman sama BTP itu kan? Ya Kalau misalnya gue tidak pernah merasakan bekerja bersama Pak BTP Gak mungkin masuk partai politik Pasti jadi profesional terus? Ya di law firm aja Jadi lo pas di law firm aja mungkin Aku masih di SCBD aja begadang kejar deadline Oh iya juga ya? Kayak gaya anak korporat banget ya? Iya memang gamenya begitu Gaji lo baik tapi lo pulangnya agak pagi dikit Tapi politik kan lebih enak kan? Politik lebih besar kita atur lah waktunya Kita lebih bisa manajemen sendiri kan? Ya Karena kan gak terlalu rigid ya sistemnya ya Yang penting output-outputnya tercapai kan? Seorang Rian Ernest ini banyak ditawari partai lain gak sih untuk bergabung? Kemarin sempet lah Tapi tanpa mau menyebutkan beberapa Tapi sempet aja lah Pak Jangan lah Gak enak Siapa? Pan Gak enak Tidak enak Tidak enak Bukan-bukan maksudnya Bukan ada lah Satu Dua Tiga Empat Eh empat ya Empat Itu pas lo nyatakan keluar dari PSI atau pas udah di Golkar? Oh bentar PAN PDIP Grindra Siapa lagi tuh? Empat Ya empat Ya pada saat gue pamit dari PSI Ya sampai akhirnya gue memutuskan Golkar ada empat lah Ada empat? Ada yang merah juga gak? Ada empat Ada empat Bang spilnya tuh warna dong Warna dong Merah ada gak? Merah ada Oh ada PSI kan merah Oh iya oke Kita tangkap ya Berarti memang diingat Tapi lu Kenapa pada akhirnya memutuskan Golkar gitu Dari empat pilihan itu Emang dari lu Gue tuh Naksir lah sama Golkar Kenapa? Kenapa naksir? Karena ini partai yang Sustain banget Partai segala musim Dan tidak ada Single shareholder Tidak dimiliki oleh satu orang Jadi perimbangan kekuasaannya seru lah Dan gue percaya Kalau kita baca buku political science gitu Sebenernya Faksi Atau fraksi Dalam partai politik itu hal yang wajar kan Dan ya Kalau ownernya satu kan Ya sebanyak-banyaknya fraksi Paling kayak gimana sih Golkar tuh menurut gue lebih menarik Cuman dari itu doang lu liatnya? Atau ada hal lain? Selain misalnya Sustain Faksinya banyak Dan itu hal yang wajar gitu ya Dan Ini partai kan IPO juga sebenarnya kan? Ya 80% gue memutuskan golkar ya Hal-hal tadi Partai segala musim Oh berarti Tiga partai lain gue bisa bilang Bahwa partai yang tiga lain tuh Pertama gak sustain Hanya dimiliki oleh satu orang Nah gue bisa kaji itu Oh ini berarti Tapi kan Kalau lu liat di Indonesia Memang partai yang dimiliki Public Apa coba? Golkar sih memang ya Golkar P3 iya PKS P3 iya PKS iya Lain dari itu tuh Ya sulit PSI juga milik rakyat kok Kok ketawa-ketawa Bang? Maksud lu apa Bang? Bang, Mas Jadi kemarin itu gue Memang PSI dimiliki rakyat? Dimiliki rakyat Rakyat Kan hadir kerja untuk rakyat Oh isi Masih fresh Masih fresh Diksi-diksi calegnya Bagus Udah garuk-garuk hidung tuh artinya bohong guys Cuman kemarin gue ngunang Bang Faldo mal di nih Bang Rian Yes Jadi gue bilang sama dia Bang, lu kan kalah caleg nih Bang Rian juga kalah caleg Kok gak buat pulang perang? Gue bilang Padahal tuh asik loh Bang Panji ini katanya di Apa? Amerika ya Tapi lu ada niat gak sih buat pulang perang gitu lagi? Ya pawangnya Panji lah Pawangnya Panji ya Maksudnya sehebat-hebatnya gue Sehebat-hebatnya Faldo Tanpa Panji ya gak akan jalan di perahu Mungkin Panji lagi fokus Mengejar mimpi ambisi dan target yang lain Kita harus hormati lah Atau buat agenda serupa gak ada ya? Agenda kegiatan-kegiatan gitu Ngalir sih Ngalir aja Maksudnya kalo gue pribadi ya Setelah berjuang 8 bulan Kalah di Pilek Sekarang tuh lagi Enak lagi menikmati Kekalahan ini? Kekalahan menikmati Masa-masa yang gue bisa lebih relax Masih santai lah Santai lah Maksudnya gue tuh kan makin Umur 36 ya Jadi lebih ngeliatin ini maraton lah ini semua Mau jadi santai aja Jangan terlalu sprint dikit Oh tak top aku Ntar burn out boss Jangan Mengalir aja Mengalir aja ya? Mengalir aja Gue mengalir aja Mengalir aja Gusti orasare Semuanya ada jalannya Dan kadang-kadang gue sebagai manusia Atau lu sebagai manusia kan Oh gue pengennya A Karena A itu baik gitu Jadi Tuhan nunjukin jalan yang lain Mengalir aja Jadi lu udah Sebenernya lu kehilangan cita-cita gak sih Setelah kalah berkali-kali ini? Enggak karena gue dari dulu ngerjain politik kan emang pengen bikin dampak sebesar-besarnya kan Dan so far menurut gue gue masih bisa bikin dampak Dari kerjaan sekarang EV juga oke Kalau EV makin banyak di jalanan Karbon kita lebih rendah Subsidi BBM kita yang bakar sekian berapa? Ratus triliun setiap tahun juga Orang idebu gitu kan Polusi Cara bikin dampak tuh jalurnya macem-macem Bikin podcast ini bikin dampak Mencerahkan Itu nanya-nanya Bang Rian sebenernya ini Ini wahana nanya-nanya sebenernya ini Untang Rian dong Kenapa? Kita tanya dulu Kita lihat Bang Rian targetnya apa ke depan Oh gitu Titipan kan? Gak, gak, gak Dia ngaku juga Dan Bang Rian Lu itu sebenernya ada harapan Bukan harapan sih Kalau gue kasih mudahnya deh Kalau lu ada pilihan menteri Banyak nih Menteri apa yang paling iluminati? Menurut gue sih perindustrian ya Oh iya Perindustrian sih Kekaryaan banget ya Udah golkar banget lu sekarang ya Iya Iya Gue mencoba segolkar-golkarnya Gue juga ngefans sama Pak Agus Gumiwang Kata Sasmita Keren Dan kan Pak Erlanggam Yang ke proekonomian Jadi maksudnya gue Ekonomi Tapi kan gue bukan ekonom ya Ya industri lah Gimana cara kita bikin Investasi lebih ramah di Indonesia Penaga kerja juga Dikaryakan juga Jadi duit itu Nepes juga ke masyarakat sekitar Gitu Gue pikir itu Menteri Pendustrian strategis banget sih Mungkin butuh tukang catet Di Menteri Pendustrian Menteri Pendustrian Bang Rian Ernest tertarik disana Tukang catet Tukang tet Selain itu gak ada Penegakan hukum Sebenernya itu gue seneng banget ya Iya kenapa lu gak? Iya karena Gue belum cek sih Kayak Tiba-tiba gue jadi Jaksa Agung Muda gitu kan Kayak tak mungkin ya Gue gak ngerti secara Aturan formula Berapa tahun pengalaman Dan segala macem Itu pake pengalaman sih bang Kayaknya ya Jadi gak bisa Serta-merta gitu Atau kayak Wamin kumham gitu Kayak Wamin kumham Kumham itu Menarik sih Tapi itu lebih banyak Sebenernya agak administratif ya Tapi bicara penegakan hukum Itu sebenernya Aparat penegak hukum Apakah KPK Atau Jaksa gitu ya Itu penting sih Karena yang kendalinya Di aparat penegak hukum APH Oh jadi kalau misalnya Masuk KPK juga Kayak sorry dulu Sebelum gue masuk Politik praktis Belmondo Itu sebenernya Di 2013 Itu gue Nge-apply CV Kedua tempat Ini waktu gue masih di swasta ya 2013 Sebelum lu basuki Oke oke Jadi sebelum politik praktis Gue tuh ngirim dua CV Pertama ke law firm Internasional yang Gaji lebih baik Pekerjaan lebih challenging Itu pertama Dan ada Kayak makharim gitu kan Law firm internasional Ya makharim Internasional gak ya Mungkin ya Gue gak terlalu inget Emang Karim Tahiran Dulu gue apply ke Ari Putran atau Hadinoto Bekir McKenzie Udah gue apply KPK Gue apply KPK Gue apply Terus terus gimana Gue inget persyaratannya itu Sebenarnya umur minimum 26 Terus itu gue apply Umur 23 atau 24 Tapi gue ngotot Ah bisa lah Gue apply sama temen gue Di kantor Dan dia masuk Jadi pemilik Gue gagal di administrasi Dan gue masuk di Syukur lah Puji Tuhan Diberikan jalan Masuk KHP Bekir McKenzie Kalau gak kan sekarang Lu udah jadi itu Jumur KPK Rian Ernest Mungkin gue malah Dipecat sama Bang Novel Karena gue kayaknya Satu kubu lah Ini kan Orang-orang yang Ya Persisten dan punya Kegilaan Mungkin malah gue bisa Dipecat dulu Kalau gue masuk KPK Tapi lu berasal Terusur oleh TWK Samaya gue sampe hari ini Sikap gue clear Gue gak setuju banget Dengan tes owasan kebangsaan Kemarin di KPK Karena itu-itu ya Menggugurkan banyak orang Pada akhirnya itu Kalau lu Pengen mengeluarkan Pegawai dari institusi Lu harus ada proses Yang lebih Fair Makses dan terukur Bukan Meskipun TWK itu Sudah sebuah proses Tapi kan perjalanan Di dalamnya kan Dari informasi kita dapatkan Kurang pas ya menurut gue Jadi kalau KPK ini buka lagi Lu pengen coba lagi gak sih? Gak juga karena struktur KPK Hari ini beda dengan dulu Kita lihat di 2013 Dulu kan awal-awal Mimpinya masih oke banget ya Jadi kalau misalnya KPK Tapi lu masih ada tertarik Sama penegakan hukum Karena gue Gini kan gue S1 nya hukum S2 gue sama public policy Dari pengalaman gue belajar Kalau lu bikin ekonomi negara itu kuat Suka gak suka Harus penegakan hukumnya baik Supaya orang trust Terhadap sistem negara itu Orang investor Pengusaha lokal Gak usah investor luar negeri Pengusaha dalam negeri pun Yakin kalau gue buka Sesuatu pabrik Sesuatu toko disini tuh Aman Gak ada yang ganggu Gak ada pungli Gak ada izin-izin gak jelas Gak tiba-tiba mau di Razia tanpa ada alasan Penegakan kamu harus ada Dulu Indonesia kan jaya banget kan Zaman Majapahit Gue dengerin suatu podcast Bagus banget podcastnya Pak Gita sama Gita Wirjawan ya? Sama sejarawan Aduh sejarawan dari Jogja Jawa Tengah Bagus banget Sejarawan ini bilang Indonesia zaman Majapahit Itu bisa maju Karena pendekaan hukumnya top banget Jadi masyarakat itu dulu tuh Bebas berkesenian Berusaha Gak ada yang ganggu Jadi gue percaya Ya itu Kayak Singapura hari ini Oke lah mungkin secara Proses demokrasi Orang bisa berdebat Oh ini sebenarnya Liberal demokrasi Atau Illiberal demokrasi Ini authoritarian atau enggak Itu perdebatan political science Tapi semua orang sepakat Kepastian hukumnya baik Makanya semua orang Kayak Indonesia narudu di Singapura Kalau Singapura Gak punya kepastian hukum Mau gak orang Indonesia narudu di Singapura? Gak mau lah Gak yakin lah orang takut Di Singapura Apa namanya Warga lokalnya terjamin betul Ekspatriat juga Kalau perusahaan multinasional Nempatkan pegawai juga Aman betul Jadi menurut gue tuh penting Itu resep kok Jadi lu ada juga sebenarnya Minat kalau masuk dalam Penegakan hukum ya Karena lu melihat Lu lebih melihatnya Kepastian hukum ya sebenarnya Penegakan hukumnya mungkin Lebih kalau buat penindakan ya Tapi apapun itu Menurut gue Kepastian hukum itu penting sih Selain industri tadi ya Hukum juga masih masuk Lu isu itu kan Gue pikir lu tadi Meninggalkan banget tuh hukum Karena terakhir lu di PSI juga Ke direktur LBH PSI kan Lembaga keuntungan hukum kan Jadi gue tuh hukum tuh ya Itu ibaratnya my prime My prime work sebenarnya Hukum lah Hukum ya Dan setelah ini lu akan Ini lagi gak sih Bang dulu kan lu sempat Ngonten juga Maksudnya Menyampaikan informasi Tentang hukum Atau bahkan lu juga Ya ngonten cerita tentang Apapun lah Masalah hukum Sehingga lu menjelaskan dari perspektif Kacamata Arian Ernest gitu Kepikiran sih Sejujurnya Kemarin setelah Apa namanya Kalah nyalekan Pengen nyantai lu Tapi Tim dan temen-temen Temen-temen supporter gue Selama inilah Langsung bilang Yaudah ya Mungkin akan ada Dalam waktu dekat Di Youtube mana nih Belum tau lah Tunggu tanggal main Jadi Akan ada kacamata Arian Ernest lagi Enggak lah Beda namanya Tapi isunya sama ya Penegakan hukumnya Gak juga sih Mungkin Kita lihat ya Isu-isu terkini Mungkin Ada hukumnya juga Tapi tetap konten Insya Allah Ini kan hal pribadi Atau punya orang nih Lu belum sepil loh bang Lu mau tayang dimana Punya orang Oh punya orang ya Dan Sebenarnya kita masuk Dalam sesi terakhir Tapi Oke lah Ada ini gak sih Ada tips gak sih Misalnya untuk generasi selanjutnya Di 2029 Nanti mau nyalek Kan gue ini udah masuk Generasi 1 Yang udah selesai nih 2024 udah nyalek Gue lagi membayangkan Lu ada tips gak Untuk temen-temen yang Misalnya 2029 Belmondo-belmondo Yang mau nyalek Di 2029 tuh Ada gak tips Dari lu buat mereka Mungkin kalau mau berpolitik Cara sehat Harus investasi sosial Jauh lebih lama Di dapil yang anda mau nanti Jauh lebih lama Bisa 2-3 tahun Atau bahkan yang udah investasi sosial pun kalah kan Ya makanya tergantung Temen-temen mau pakai cara Amplop atau enggak Itu yang akan ngaruh sih Kalau gak mau pakai cara amplop Investasi sosial harus jauh lebih lama Mungkin 2-3 tahun Itu sih Sama ya Tanya sama diri anda sendiri nih Mudah-mudahan masuk politik Anda itu masuk politik Mau jadi bagian dari masalah Atau bagian dari solusi Itu dulu aja Karena itu akan menjadi semacam kompasnya temen-temen nanti Guidance ya temen-temen Karena kalau akhirnya gak jelas Mau jadi bagian Dari masalah atau solusi Ya bisa kebolak-bolak nanti Bilangnya mau jadi bagian dari solusi Tapi kalau anda nyalek Duetnya gede banget ya gimana Itu soal pilihan lah Ini bukan soal bener-salah kok Ekosistem kita Lumayan unik lah Indonesia hari ini Apa yang gue liat podcast lu sebelumnya Lu mau menang bermasalah Atau kalah terhormat? Iya Kayaknya Lu maunya apa? Gue Gue Menang terhormat Gak bisa harus pilih salah satu Menang bermasalah atau kalah terhormat? Oh gue gak mau pilih itu Gue mau menang terhormat Gue akan lakukan itu berkali-kali Walaupun Walaupun itu ya Agak bullshit ya Kedengarannya Emang bullshit Emang bullshit Makanya pertanyaan gue harus pilih Menang bermasalah atau kalah terhormat? Oh gue menang terhormat Ekosistem hari ini soalnya seperti itu Gue merasa Karena mungkin terjadi di kasus kita Mungkin di Indonesia yang DPRD-nya ribuan ini Banyak Mungkin akan Ada sosok yang menang terhormat? Mungkin ada Wah ada Pasti ada kok Beberapa persen teman-teman yang fight itu Pasti ada Pasti ada Gak mungkin gak semuanya itu Amplop uang gak lah Ada yang top-top Ada-ada-ada Gue gak secara pribadi kok Orang-orang yang top Gue soal pernah dengar istilah tuh gini bang Jadi kalau ada Seratus orang yang membuat kebaikan Pasti kan satu kita tuh antaranya kan Misalnya ada 10 ribu yang buat kebaikan Pasti kan kita ada satu diantara 10 ribu gitu Kalau ada Tinggal satu orang yang membuat kebaikan Kita harus pastikan Cuma kita yang lakukan itu Dan itu yang menurut gue Semangat politik orang tuh Panas untuk masuk ke dalam sini ya Dan yang membuatnya ragu tuh kan Karena kalah Ya wajar lah gitu ya Tapi gak apa-apa bang Lu tetap ngonten di Mana namanya Youtube nanti Bahas-bahas sisi hukum Itu udah keren Karena kita butuh kacamata hukum lainnya Dari Rian Ernest Dan mudah-mudahan itu Laksanakan terus Gue pegang ngomongan lu Jangan patah semangat bang Tetap semangat bang Thank you Digurui sama Belmondo Oke ya Terima kasih teman-teman Pemirsa Geolive Di podcast pegang ngomongan kali ini Mudah-mudahan kita doakan Jangan sampai Orang baik kayak Bang Rian Ernest ini Gak mau nyalek lagi 2029-nya Terima kasih Bang Rian Ernest Terima kasih Thank you teman-teman Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa